Halo, para pecinta Battlethrough Devons, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kewilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar tidak berdaya di bawah kekuatan absolut Jin Tianlong. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha dan mengeluarkan kartu truf terkuatnya, pada akhirnya Xiaoyan benar-benar tidak bisa menekan Jin Tianlong. Sementara itu mata Jin Tianlong pada saat ini berangsur-angsur menjadi tajam ketika ia mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia ingin Xiaoyan merasakan perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah selesai berbicara, Jin Tianlong segera memusnahkan sebagian api putih dari tubuhnya. Jin Tianlong juga pada saat ini hanya mengeluarkan setengah kekuatannya untuk kembali menyerang ke arah Xiaoyan. Jin Tianlong berpikir jika hanya menghadapi Xiaoyan yang berada di tahap menengah dogat bintang 5, kekuatan ini benar-benar jauh lebih dari cukup. Jin Tianlong pada akhirnya segera kembali bergerak dan bergegas melesat ke arah Xiaoyan. Pedang miliknya pada saat ini segera kembali dilesatkan ke arah Xiaoyan. Klon iblis keabadian juga pada saat ini segera terbang untuk menahan serangan Jin Tianlong. Pedang panjang dari Jin Tianlong pada akhirnya langsung mengenai tubuh dari klon iblis keabadian. Klon iblis keabadian benar-benar telah mencapai batasnya dan luka yang mengerikan pada saat ini muncul di dadanya. Klon iblis keabadian pada akhirnya kehilangan kendali dan pada saat ini segera terjatuh ke tanah. Sementara itu Jin Tianlong segera mengalihkan perhatiannya kembali ke arah Xiaoyan. Di bawah kesenjangan kekuatan yang sangat besar bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh milik yang mulia, hal tersebut benar-benar tidak akan berguna. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dari yang mulia, Xiaoyan benar-benar harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikannya. Sementara itu di sisi lain Jin Tianlong pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan seolah-olah Xiaoyan seperti semut di hadapannya. Jin Tianlong pada saat ini berteriak bahwa Xiaoyan berada di tahap menengah dogat bintang 5 dan bisakah Xiaoyan menahan serangan pedang milik Jin Tianlong? Sosoknya lanjut tertawa sambil melesatkan pedang miliknya ke arah Xiaoyan. Jin Tianlong tidak terus berbicara omong kosong dan pada saat ini segera bergegas. Membunuh Xiaoyan adalah tujuannya dan Jin Tianlong pada saat ini segera menuangkan orijin ki ke dalam pedang. Jin Tianlong berniat untuk menghabisi Xiaoyan dengan satu serangan. Menghadapi serangan kuat dari Jin Tianlong ini, Xiaoyan juga tidak duduk diam dan menunggu kematian. Bahkan meskipun Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan berakhir dikalahkan, Xiaoyan masih berusaha sekuat tenaga dan langsung meledakan kekuatan dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Nah, lautan guntur seluas 90 ribu meter persegi pada saat ini segera dituangkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan teknik tujuh langkah menakjubkan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggunakan teknik tersebut hingga sampai ke langkah keempat. Sementara itu untuk langkah kelima, Xiaoyan benar-benar masih belum memiliki kekuatan yang fisik untuk menopang teknik tersebut. Pada akhirnya di udara bayangan besar pada saat ini saya ketika muncul, Jin Tianlong pun menatap ke arah kaki besar yang pada saat ini melesat ke arahnya. Jin Tianlong pun tersenyum meledek dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa metode. Tetapi kesenjangan antara latar belakang Jin Tianlong dan latar belakang Xiaoyan masih merupakan sesuatu yang tidak bisa Xiaoyan tebus. Jin Tianlong pada akhirnya segera kembali melesatkan pisaunya ke arah telapak kaki besar yang melesat ke arahnya. Banyak lesatan pedang pada saat ini dilesatkan oleh Jin Tianlong sambil tertawa. Pada akhirnya ledakan seketika terjadi di mana serangan lesatan pedang dari Jin Tianlong mengenai tujuh langkah yang menakjubkan. Bayangan kaki besar ini pada akhirnya bergetar sebelum akhirnya mulai runtuh. Jin Tianlong pada akhirnya segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya ini adalah langkah terkuat Xiaoyan. Jika hanya itu yang bisa ditampilkan oleh Xiaoyan maka menurut Jin Tianlong, Xiaoyan pada saat ini tidak perlu lagi berjuang dan hanya perlu menerima saja kematian. Setelah selesai berbicara, Jin Tianlong kembali memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan semakin serius. Pada saat yang sama tekanan Ori Jinki yang sangat kuat sekali lagi menyelimuti Xiaoyan. Tekanan yang kuat ini seketika benar-benar membuat Xiaoyan stagnan dan tubuhnya benar-benar merasa berat. Sosok Jin Tianlong juga pada saat ini kembali bergerak melesat ke arah Xiaoyan. Pedang panjang di tangannya dipungkus dengan aura yang tajam dan benar-benar ditebaskan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya dengan paksa segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Xiaoyan melonjakan kekuatan sisa dari api iblis untuk berhadapan dengan serangan dari Jin Tianlong. Xiaoyan lanjut mengeluarkan teknik pedang berat misterius pelahap guntur dan api. Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini telah kalah tetapi Xiaoyan benar-benar tidak ingin mengaku kalah. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa bertempur sampai tetes darah penghabisan bersama dengan Jin Tianlong. Keduanya pada saat ini segera bertabrakan di udara dan keduanya terlihat stagnan. Xiaoyan dengan kuat segera menstabilkan genggaman pedang miliknya. Sesaat kemudian pada akhirnya terdengar suara tulang patah dari lengan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa jarak kekuatan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Pedang berat misterius pada akhirnya terlepas di tengah-tengah ledakan serangan dari Jin Tianlong. Jin Tianlong juga pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah dada Xiaoyan. Seketika Xiaoyan terlempar mundur dengan dada yang terasa sesak dan seteguk besar darah segera keluar dari mulut Xiaoyan. Jin Tianlong pada saat ini juga segera mengambil satu langkah ke depan dan mengelurkan telapak tangannya. Cosoknya segera menangkap Xiaoyan yang melesat mundur dan tanpa ragu-ragu. Jin Tianlong tanpa ragu-ragu segera kembali meninjuk langsung ke dada Xiaoyan. Xiaoyan pukulan ini berisi orijin ki yang sangat agung yang langsung menghancurkan seluruh tulang dada Xiaoyan. Organ dalam Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terluka parah. Pukulan ini juga bahkan menyebabkan tubuh Xiaoyan pada saat ini berlubang dan mengalirkan darah. Seteguk besar darah kembali keluar dari mulut Xiaoyan dan sebagian besar kekuatan hidup Xiaoyan pada saat ini lenyap. Tubuh Xiaoyan juga kembali melesat mundur sementara Jin Tianlong pada saat ini segera melesatkan telapak tangannya. Telapak tangan ini diarahkan ke arah kelapa Xiaoyan dan ia berniat untuk menghancurkan Xiaoyan dalam satu genggaman. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke arah Jin Tianlong. Xiaoyan juga merasakan hal tersebut dan segera mengalihkan pandangannya. Xiaoyan melihat sosok Xia Zhenghui yang pada saat ini mengekang Jin Tianlong dengan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun segera mengirimkan transmisi suara kepada Xia Zhenghui untuk berhenti. Xiaoyan berniat memberitahu Xia Zhenghui agar tidak menyerang Jin Tianlong dan lebih baik bagi Xia Zhenghui untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini mata Xia Zhenghui menunjukkan ketegasan. Tidak ada rasa takut sama sekali di mata Xia Zhenghui yang terlihat tegas. Senyum pada saat ini muncul di wajah Xia Zhenghui ketika ia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuan Xiaoyan tidaklah benar. Terlebih lagi bagaimana mungkin Tuan Xiaoyan bisa muka tanpa mengajak saudaranya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali mengirim pesan transmisi suara kepada Xia Zhenghui. Xiaoyan berkata bahwa telah dibutuhkan banyak usaha bagi Xia Zhenghui untuk bertahan hidup. Terlebih lagi Xiaoyan menempu jalan ini sendirian dan sebaiknya Xia Zhenghui pergi untuk menemani wanita-wanitanya. Sementara itu di sisi lain kekuatan spiritual yang kuat yang menyelimuti Jin Tianlong pada saat ini benar-benar membuat mata Jin Tianlong tiba-tiba menjadi gelap. Sosoknya pada saat ini mengangkat tangannya dan beberapa sosok dari aliansi dosen segera melesat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xia Zhenghui bagaimana mungkin ia bisa menjadi tandingan orang-orang kuat dari aliansi dosen. Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah Jin Tianlong dan meminta tolong untuk melepaskan Xia Zhenghui. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memohon belas kasihan kepada Jin Tianlong. Xia Zhenghui segera berkata bahwa ia tahu Tuan Xiaoyan memiliki identitas yang sangat kuat. Namun bagaimana mungkin ia bisa memohon belas kasihan kepada sosok seperti itu? Terlebih lagi Xia Zhenghui akan menjadi saudara dari Tuan Xiaoyan di kehidupan selanjutnya dan ia tidak takut akan kematian. Setelah selesai berbicara kekuatan spiritual kuat milik Xia Zhenghui kembali diledakan tanpa syarat apapun. Dengungan pada saat ini segera menyebar dan beberapa orang yang bergegas ke arahnya seketika tertegen. Mata mereka tampak bingung untuk beberapa saat sebelum akhirnya mereka segera mendapatkan kembali kesadaran masing-masing. Bagaimanapun kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Xia Zhenghui. Sosok-sosok ini seketika memegang senjata masing-masing dan benar-benar melesat ke arah Xia Zhenghui. Mereka benar-benar bernapsu untuk menghabisi Xia Zhenghui dengan satu kali gerakan. Sementara itu Jin Tianlong pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan ingin melihat reaksi Xiaoyan ketika melihat rekannya terbunuh. Xiaoyan yang pada saat ini tidak berdaya benar-benar hanya bisa menyaksikan Xia Zhenghui yang dikepung oleh beberapa orang kuat dari aliansi dosian. Namun pada saat orang-orang ini mendekati Xia Zhenghui, mereka melihat beberapa petir berkeliaran di kehampaan. Sesaat kemudian petir-petir ini segera menghantam beberapa orang yang menyerang Xia Zhenghui. Banyak ledakan seketika terjadi bersamaan dengan sosok-sosok yang pada saat ini tersambar petir. Sosok-sosok ini tertegun sejenak sebelum akhirnya mereka segera mengeluarkan jaritan yang sangat nyaring. Meskipun mereka tidak mokat, mereka benar-benar akan terluka parah akibat dari serangan ini. Sesaat kemudian pada saat ini sosok santik tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Sosok ini tidak lain adalah Lei Ji yang pada saat sebelumnya sedang berlatih. Jika saja Lei Ji tidak merasakan adanya aura yang sangat kuat yang datang tiba-tiba, mungkin ia pada saat ini masih berlatih dan menghabiskan semua waktunya. Setelah beberapa saat berlatih, pada saat ini fondasi orijin ki di dalam tubuh Lei Ji telah meningkat menjadi 10 juta. Lei Ji telah berada di tahap akhir dari dogat bintang E6. Namun tentu saja jika dibandingkan dengan Jin Tianlong yang berada di puncak dogat bintang E7, masih ada kesenjangan yang sangat besar di antara kedua belah pihak. Melihat kemunculan dari Lei Ji, Jin Tianlong pada saat ini sedikit mengangkat alisnya, Sosoknya lanjut berkata bahwa ternyata ada lagi satu semut yang mengantarkan nyawanya. Namun meskipun begitu, sepertinya kekuatan dari sosok ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Lei Ji pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan sedikit mengerutkan kening. Lei Ji segera bertanya dengan marah kepada Xiaoyan, mengapa Xiaoyan tidak memberitahu Lei Ji? Mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Menghadapi orang yang begitu kuat dan jika Xiaoyan tidak bisa menyelesaikannya, dengan kekuatan Lei Ji yang belum pulih bagaimana mungkin hal tersebut akan bisa membantu. Meskipun mereka berdua bekerja sama, keduanya benar-benar tidak akan bisa mengalahkan Jin Tianlong. Sementara itu, Lei Ji pada saat ini segera melonjakan aura yang kuat di tubuhnya. Sosoknya segera berteriak memerintahkan Jin Tianlong untuk melepaskan Xiaoyan. Guntur juga pada saat ini tiba-tiba muncul di tubuhnya dan Lei Ji bersiap untuk menyerang Jin Tianlong. Merasakan aura kuat di tubuh Lei Ji, Jin Tianlong pada saat ini tanpa sadar sedikit mengerutkan kening. Meskipun orijin ki dari Lei Ji ini tidak akan cukup untuk menandingi Jin Tianlong. Tetapi tubuh Lei Ji yang tampak tidak mencolok seolah-olah memancarkan aura yang sangat kuat. Jin Tianlong pada akhirnya segera berteriak kepada Juyuan Bai ketika bertanya apakah Juyuan Bai hanya akan berdiam diri di sana. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Tianlong, Juyuan Bai pada akhirnya segera bergerak tetapi masih dengan tangan di belakangnya. Sosoknya pada saat ini tidak mengambil tindakan apapun dan hanya memancarkan aura dari tubuhnya. Merasakan aura ini, mata Lei Ji pun tiba-tiba menyusut karena kekuatan tak terlihat seketika benar-benar menekan Lei Ji. Sementara itu di sisi lain, Jin Tianlong pada saat ini kembali memandang ke arah Syaoyan dan memutuskan untuk segera mengakhiri semua ini. Kelima jari Jin Tianlong pada saat ini segera dirapatkan untuk menghancurkan kelapa Syaoyan. Namun bersama dengan hal tersebut, seberkas cahaya dingin seketika melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergerakan ini benar-benar tidak dapat terlihat oleh mata telanjang dan saat berikutnya. Ledakan seketika terjadi dan di bawah tatapan dari Syaoyan pada saat ini lengan Jin Tianlong seketika terputus. Mata Jin Tianlong juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dan ia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi Jin Tianlong hanya bisa merasakan perasaan gemetar dan melihat darah yang tiba-tiba muncul di lengannya. Jin Tianlong seketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk segera menghujamkan pedang panjang miliknya ke arah Syaoyan. Jin Tianlong benar-benar tidak ingin kehilangan kesempatan terbaik untuk menghabisi Syaoyan. Pedang panjangnya pada akhirnya segera kembali melesat menuju ke arah Syaoyan dengan kekuatan yang kuat dan kecepatan yang sangat cepat. Namun pada akhirnya pedang ini tidak mengenai Syaoyan seperti apa yang diinginkan oleh Jin Tianlong. Pada saat benturan terjadi Jin Tianlong hanya mendengar suara benturan di antara dua logam yang saling bertabrakan. Jin Tianlong pun menyipitkan matanya dan pada saat ini melihat adanya perisai emas yang menghalangi pergerakan pedang miliknya. Sebuah bayangan juga muncul di bawah perisai dan sosok ini benar-benar menghalangi Syaoyan dari Jin Tianlong. Jin Tianlong juga melihat adanya pedang pendek di tangan dari bayangan tersebut. Jin Tianlong seketika menyadari sepertinya gilatan tajam sebelumnya yang memotong lengan Jin Tianlong dilakukan oleh pedang pendek ini. Sementara itu di sisi lain sebuah suara yang akrab pada saat ini segera terdengar di telinga Syaoyan. Suara tersebut bertanya mengapa Syaoyan pergi dengan begitu terburu-buru. Syaoyan pada akhirnya sedikit menghalang nafas dan menenangkan diri sebelum akhirnya menatap ke arah sosok yang berada di hadapannya. Dua sosok pada saat ini muncul dan sosok ini adalah Lei Bai dan Wu Tianyu yang baru saja memblokir serangan Jin Tianlong. Syaoyan pada akhirnya tersenyum pahit dan meminta maaf sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Syaoyan telah kehilangan ketenangannya. Syaoyan pada saat itu benar-benar sangat jemas sehingga Syaoyan tidak memperdulikan mereka berdua. Lei Bai pada saat ini seketika sedikit tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Yang Mulia telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Yang Mulia bisa memulihkan luka-lukanya di belakang. Selanjutnya serahkan permasalahan ini kepada mereka berdua. Setelah selesai berbicara pada saat ini Lei Bai segera menggenggam kelima jarinya dengan erat. Sosoknya seketika menoleh dan memandang ke arah Jin Tianlong. Namun bersamaan dengan hal tersebut Lei Bai menyadari tampaknya Jin Tianlong pada saat ini telah dikunci oleh Wu Tianyu. Lei Bai pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya mangsa ini kali ini akan diserahkan kepada Wu Tianyu. Wu Tianyu pada saat ini dengan dingin segera berkata bahwa orang seperti ini sesungguhnya bisa dihabisi oleh siapa saja. Tetapi sejujurnya kekuatan orang ini benar-benar tidak akan memuaskan Wu Tianyu di dalam pertarungan. Suara ini seketika tentu saja mencapai telinga dari Jin Tianlong. Wajahnya pada saat ini seketika berubah menjadi pucat. Jin Tianlong memandang ke arah kedua orang yang baru saja menyelamatkan Xiaoyan dengan tatapan sedikit kengerian. Jin Tianlong pada saat ini benar-benar merasakan ketakutan seolah-olah ia telah mengetahui kekuatan dari kedua sosok ini. Jin Tianlong tanpa banyak basa-basi segera melesat mundur untuk melarikan diri. Jin Tianlong pun segera berkata agar Juyuan Bai melindunginya dan memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Melihat Jin Tianlong yang pada saat ini berusaha untuk melarikan diri. Juyuan Bai seketika mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan segera menghalangi pergerakan dari Jin Tianlong. Juyuan Bai pun seketika bertanya kemanakah yang mulia akan pergi. Misi mereka di sini belum selesai. Jika mereka kembali seperti ini ia khawatir mereka tidak akan bisa melapor kepada wakil pemimpin aliansi Jin Wu Ye. Jin Tianlong yang baru saja dihentikan oleh kekuatan Juyuan Bai pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Juyuan Bai. Jin Tianlong pada akhirnya segera berteriak kepada Juyuan Bai apakah mereka tidak mengenali kedua orang ini. Itu adalah Smiling Tiger Lei Bai bersama dengan rekannya yakni Wu Tianyuk. Jin Tianlong bukanlah tandingan mereka berdua oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergegas pergi. Menanggapi hal tersebut Juyuan Bai pada saat ini masih berbicara dengan suara yang tenang. Sosoknya berkata bahwa yang mulia Jin Tianlong belum pernah bertempur melawan mereka sebelumnya. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa tahu bahwa ia tidak akan bisa menang. Terlebih lagi sebagai yang mulia tertinggi dari aliansi Doshian jika ia mundur tanpa bertempur. Bukankah aliansi Doshian akan segera kehilangan wajah mereka? Menanggapi apa yang dikatakan oleh Juyuan Bai mata Jin Tianlong pada saat ini seketika terbelalak. Sosoknya segera berkata kepada Juyuan Bai bahwa ia benar-benar orang tua gila. Sementara itu di sisi lain baik Lei Bai dan Wu Tianyuk pada saat ini tidak terburu-buru mengambil tindakan. Lei Bai pada saat ini sedikit tersenyum melihat ke arah Jin Tianlong yang mengenali dirinya. Lei Bai pada saat ini tampak terlihat puas dengan julukan yang baru saja disebutkan oleh Jin Tianlong. Sementara itu Juyuan Bai pada saat ini segera menunjukkan senyum di wajahnya ketika mulai kembali berbicara kepada Jin Tianlong. Juyuan Bai berkata bahwa dengan kekuatan yang mulia Jin Tianlong bukankah tidak menjadi permasalahan jika ia menghadapi mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Juyuan Bai, Juyuan Bai pada saat ini sedikit terkejut. Juyuan Bai pada akhirnya segera menoleh ke arah Lei Bai dan Wu Tianyuk yang berada di belakangnya. Pada saat ini Jin Tianlong segera menyadari bahwa sepertinya Juyuan Bai sedang membalas dendam kepada Jintianlong. Wajah Jintianlong pada akhirnya menjadi jelek ketika ia pada akhirnya segera kembali berteriak kepada Juyuan Bai. Sosoknya berkata bahwa setelah Juyuan Bai berhasil menghabisi Jintianlong, Wakil pemimpin aliansi Jin Huyuk pasti akan menyekiliki permasalahan ini secara menyeluruh. Selain itu, mereka semua yang berada di aliansi Doshan adalah keluarga dan mengapa mereka harus saling membunuh? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jintianlong, Juyuan Bai pada saat ini benar-benar memainkan drama di hadapannya. Dengan sambil tersenyum tipis, sosoknya segera berkata bahwa sepertinya Yang Mulia pada saat ini benar-benar bercanda. Juyuan Bai secara alami tidak akan berani melawan Yang Mulia Jintianlong. Namun karena Yang Mulia Jintianlong telah berada di sini, maka mereka harus berjuang sampai akhir. Yang Mulia Jintianlong mungkin akan berakhir dengan kekalahan, tetapi mereka tidak boleh menyerah dan melarikan diri. Demi wajah aliansi Doshan, mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mundur. Melihat keduanya yang pada saat ini berdiskusi, Butian Yu di kejauhan benar-benar merasa malas. Sosoknya segera menyimpan senjatanya dan benar-benar menyerahkan permasalahan ini kepada Lei Bai. Lei Bai yang menyadari hal tersebut seketika pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata kepada Xiaoyan, apakah Yang Mulia ingin orang ini hidup atau mokat? Xiaoyan yang sedang duduk bersilah pada saat ini matanya sedikit menyipit ketika menatap ke arah Jintianlong. Pertempuran ini sekali lagi memberitahu Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar masih terlalu lemah. Kedatangan Jin Tianlong juga benar-benar membuat Xiaoyan lengah. Jika Lei Bai dan Butian Yu tidak tiba tepat waktu, Xiaoyan mungkin benar-benar telah mokat di tangan Jin Tianlong. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Jin Tianlong dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya bergumam apakah nama keluarganya adalah Jin. Jika begitu permasalahannya, maka mereka harus menghabisi orang dengan nama keluarga Jin. Namun meskipun begitu, Xiaoyan masih memiliki satu permintaan lagi kepada senior Lei Bai. Xiaoyan ingin senior menjaga jiwanya tetap utuh untuk diserahkan kepada Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini memanggilnya dengan sebutan senior, Lei Bai pada saat ini sedikit tersenyum. Lei Bai lanjut berkata agar yang mulia jangan memanggilnya dengan sebutan senior. Lebih baik yang mulia pada saat ini memanggilnya dengan panggilan saudara. Melihat Lei Bai yang tersenyum dengan tulus, Xiaoyan pada saat ini tidak menolak dan menganggukkan sedikit kelapanya. Xiaoyan lanjut berfokus kepada proses pemulihan luka-luka Xiaoyan yang serius. Xiaoyan segera menutup matanya untuk melakukan penyembuhan, sementara Lei Bai pada saat ini segera kembali menoleh ke arah Jin Tianlong. Sementara itu pada saat ini klon iblis keabadian lukanya benar-benar lebih serius daripada Xiaoyan. Sosoknya masih terjatuh dan tertidur di dalam lubang dan masih tidak bisa bergerak. Sosoknya benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertempur dan Xiaoyan benar-benar harus berfokus memperbaikinya. Sementara itu kembali ke Lei Bai yang pada saat ini tidak berbicara banyak om mengkosong. Sosoknya pada saat ini tiba-tiba terbang dikelilingi oleh Guntur yang sangat kuat. Aura yang kuat juga pada saat ini segera keluar dari tubuhnya dan hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia jauh lebih kuat daripada Jin Tianlong. Menghadapi tinju leba yang pada saat ini menderu ekspresi dari Jin Tianlong pun seketika-tiba-tiba berubah. Dengan cepat ia mengeluarkan pedang miliknya dan meningkatkan orijin gi miliknya. Jin Tianlong pada saat ini segera melesatkan pedang miliknya untuk berhadapan dengan tinju dari Lei Bai. Benturan keras pada saat ini segera terjadi di antara kedua belah pihak. Pedang Jin Tianlong yang sepertinya tidak tertandingi saat berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak rentan di hadapan tinju dari Lei Bai. Tekanan yang kuat yang menyebar juga pada saat ini untuk sesaat benar-benar membuat Jin Tianlong seketika terhenti. Pedang Jin Tianlong pada saat ini benar-benar tersingkir oleh tinju dari Lei Bai. Sosok Lei Bai juga pada saat ini segera kembali melesatkan tinju Guntur miliknya kepada Jin Tianlong. Pukulan yang kuat ini tidak hanya memiliki orijin gi yang kuat tetapi juga memiliki kekuatan Guntur yang dasyat. Bersamaan dengan pukulan yang membombardir Jin Tianlong, Guntur juga pada saat ini benar-benar menyelimutui tubuh Jin Tianlong. Jin Tianlong pada saat ini benar-benar tampak seperti Samsa ketika menerima pukulan dari Lei Bai. Dengan banyaknya pukulan ini Jin Tianlong pada akhirnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Ia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menggerakkan tangannya sekalipun. Setelah beberapa pukulan kuat ini pada akhirnya dada Jin Tianlong terlihat benar-benar tenggelam. Sementara itu Lei Bai pada saat ini segera kembali melesatkan tinjunya ke arah wajah dari Jin Tianlong. Tin Ju kuat ini benar-benar segera menghantam tengkorak dari Jin Tianlong mengakibatkan tengkorak kelapanya hancur. Separuh kelapanya pada saat ini terlihat tenggelam. Namun Lei Bai pada saat ini tidak berhenti dan segera mengelurkan telapak tangannya. Kelima jarinya diarahkan ke arah kelapak dari Jin Tianlong. Mata Jin Tianlong dipenuhi dengan ketakutan karena dibawa serangan dari Lei Bai sebelumnya. Ia benar-benar tidak memiliki waktu untuk melawan bahkan hingga saat ini. Jin Tianlong pada saat ini berniat untuk memohon belas kasihan tetapi Lei Bai benar-benar tidak memberikannya kesempatan. Dengan kekuatan yang kuat pada akhirnya kelapak Jin Tianlong langsung hancur di bawah genggaman kelima jari Lei Bai. Beberapa cahaya guntur juga pada saat ini segera melonjak mengenai tubuh Jin Tianlong yang tanpa kelapa. Dengan guntur yang dasyat tubuh Jin Tianlong langsung hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Hanya tersisa jejak jiwa yang pada saat ini berusaha melarikan diri kekejauhan. Lei Bai pada saat ini tentu saja tidak akan membiarkan jiwa dari Jin Tianlong melarikan diri. Jiwa Jin Tianlong juga pada saat ini segera mengeluarkan raungan ketika berteriak agar mereka menunggu sejenak. Wakil pemimpin aliansi Jin Wuyuk dan pemimpin aliansi Jin Tai Wei tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jiwa dari Jin Tianlong pada akhirnya bergegas secepat mungkin tetapi pada saat yang bersamaan. Seberkas cahaya segera menyapu jiwa dari Jin Tianlong. Juyuan Bai pada saat ini segera mengangkat tangannya dan memblokir jalur perlarian dari jiwa Jin Tianlong. Seketika Jin Tianlong pada saat ini benar-benar terkejut. Jin Tianlong pada akhirnya benar-benar sangat pesimis dan sosoknya yakin bahwa kali ini ia benar-benar tidak akan selamat. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya cincin di jari Xiaoyan mengeluarkan kilatan cahaya. Labu Dewa bermata sembilan pada saat ini segera muncul di tangan Xiaoyan. Tanpa penundaan lagi Xiaoyan segera mengarahkan Labu Dewa bermata sembilan ini ke arah Jin Tianlong. Dalam sekejap mata pada akhirnya jiwa Jin Tianlong seketika tersedot masuk ke dalam Labu Dewa bermata sembilan. Pertempuran ini benar-benar berlangsung dengan sangat singkat di hadapan semua orang. Setelah menyelesaikan semua ini, Lei Bai pada akhirnya segera kembali menoleh bertanya ke arah Xiaoyan. Lei Bai pada saat ini menatap ke arah kekejauhan di mana Juyuan Bai berada dan mata keduanya pada saat ini saling bertabrakan. Lei Bai pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bisa merasakan bahwa Juyuan Bai juga memiliki aura yang sangat kuat. Lei Bai pada akhirnya lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah yang harus mereka lakukan terhadap orang-orang ini? Apakah yang mulia ingin orang-orang ini untuk dihabisi semuanya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai, Juyuan Bai pada saat ini masih dengan tenang menatap ke arah Lei Bai. Sosoknya pada saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri seolah-olah jika mereka bertempur, hasilnya sudah ada di dalam fikirannya dan ia pada saat ini benar-benar terlihat tenang. Sosoknya juga pada saat ini segera mulai berbicara ke arah Lei Bai. Juyuan Bai berkata jika Lei Bai tidak takut menghancurkan alam ini, Juyuan Bai tidak keberatan untuk bertempur dengan Lei Bai. Mata Lei Bai seketika menyipit begitu mendengar perkataan yang keluar dari mulut Juyuan Bai. Namun meskipun begitu, Lei Bai menyadari Juyuan Bai sepertinya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Sementara itu, Juyuan Bai pada saat ini segera membuka matanya dan menatap ke arah Juyuan Bai di kejauhan. Juyuan Bai dengan lembut segera mengucapkan terima kasih kepada Juyuan Bai. Juyuan Bai pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung. Ia tidak menyangka bahwa ada dua orang kuat yang akan melindungi Xiaoyan. Jika tidak mungkin saja Juyuan Bai akan menghabisi Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Kemunculan dari Lei Bai dan Wu Tian Yu ini benar-benar berada di luar rencana Juyuan Bai dan rencana Jintian Long. Matanya sedikit menyipit tetapi sepertinya kehadiran dari dua sosok ini bukanlah permasalahan bagi Juyuan Bai. Sebaliknya, Juyuan Bai sesungguhnya datang ke sini hanya untuk menghabisi Jintian Long. Secara kebetulan, ia pada akhirnya mendapatkan tumpangan untuk menghabisi Jintian Long. Di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum ketika Xiaoyan memandang ke arah Juyuan Bai. Senyum misterius pada saat ini melonjak ketika Xiaoyan mulai kembali berbicara kepada Juyuan Bai. Xiaoyan berkata bahwa jika lain kali mereka bertemu, Xiaoyan berharap Juyuan Bai lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Juyuan Bai pada saat ini sedikit tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata bahwa ia berharap Xiaoyan bisa bertarung dengan Juyuan Bai di kesempatan berikutnya. Setelah selesai berbicara, Juyuan Bai pada saat ini langsung berbalik dan tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Juyuan Bai segera mengucapkan salam perpisahan dan pada saat ini segera memimpin orang-orang dari aliansi dosian melesat pergi. Di atas baterak pada saat ini mata Juyuan Bai menatap langsung ke arah ke dalam kehampaan. Matanya tertuju pada dua sosok yang ternyata adalah yang mulia ketiga Jiansu dan yang mulia keempat Wuzen dari aliansi dosian. Begitu mereka ditetap oleh Juyuan Bai, keduanya merasakan adanya sesuatu dan merasa sedikit tidak nyaman di hati masing-masing. Tetapi meskipun begitu, Juyuan Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung memimpin orang-orang dari aliansi dosian meninggalkan benua Dodi. Juyuan Bai Juyuan Bai Juyuan Bai